Intro Pastinya banyak yang merasa asing dengan tradisi ini. Diketahui, tradisi ini memang merupakan salah satu tradisi kuno yang mungkin saat ini sudah punah. Jadi, sudah tidak mengherankan lagi apabila banyak orang saat ini tidak mengetahui tradisi tersebut. Lantas, apa sebenarnya tradisi Goho itu? Dilansir dari berbagai sumber. Berdasarkan sejarahnya, tradisi Goho di Tanah Jawa pada awalnya diperkenalkan oleh wanita asal Tiongkok. Bernama Goho Niang, yang datang ke Jawa bersama dengan laksamana Cheng Ho berkisar pada tahun 1415. Dalam waktu yang tak lama itu, praktik tersebut pada akhirnya dikenal banyak masyarakat Jawa. Hingga menjadi tradisi di kemudian harinya. Kata Goho sendiri dipakai untuk mengenang Goho Niang. Dan memang benar sekali ternyata ada cerita yang mendukung bahwasannya pemakaian kata Goho itu. Dilakukan oleh masyarakat Jawa yang sulit dalam melafalkan nama-nama orang Tiongkok secara benar. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah tradisi bernama Goho ini? Seorang Goho, mempunyai tugas dalam memperkenalkan seluk beluk tubuh, dan cara memperlakukan perempuan pada remaja laki-laki yang beranjak dewasa. Apa tujuannya? Ternyata tujuan dari Goho ini bisa dibilang mulia. Tradisi ini bertujuan untuk melatih seorang remaja laki-laki agar bisa menjadi dewasa. Yang dapat memuaskan perempuannya secara lahir dan batin di masa depan. Khususnya pada saat menjalin hubungan rumah tangga. Tidak disangka, ternyata praktik tersebut bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Dan bisa jadi atas alasan memuaskan perempuan secara lahir batin itulah. Yang membuat masyarakat Jawa bisa menerima praktik pergowokan. Dan menjadikannya sebagai sebuah tradisi. Sementara itu, seorang Goho, lumrahnya disewa oleh seorang ayah untuk melatih anak laki-lakinya yang akan menginjak masa dewasa. Diketahui pada zaman dahulu, patokan kedewasaan seorang laki-laki Jawa adalah hitan. Dan hal itu juga lah yang menjadi salah satu syarat penting bagi para remaja, untuk menjalani masa pergowokan. Tugas inti dari seorang Goho adalah mempersiapkan perjaka yang berkualitas pada malam pengantin. Akan tetapi ini bukan hanya soal seks saja, termasuk juga untuk urusan rumah tangga. Diketahui, lamanya masa pergowokan ini biasanya berlangsung hanya beberapa hari saja. Dan maksimal selesai dalam satu minggu. Mempersiapkan seorang perjaka yang handal untuk malam pertama itu, merupakan hal yang tidak perlu untuk dijelaskan. Namun harus diketahui oleh semua orang. Jika mendengar pernyataan tersebut dinilai erotis sekali. Namun seorang Goho akan memberi pelajaran kepada remaja laki-laki yang menjadi kliennya. Banyak hal tentang kehidupan rumah tangga. Seorang Goho akan memberikan banyak sekali pelajaran dan membimbing kliennya. Mulai dari keperluan dapur sampai dengan cara memperlakukan seorang istri secara baik. Contohnya seperti bagaimana caranya mengajak istri kondangan dan lain sebagainya. Selama menjadi Goho, dia akan tinggal hanya berdua dengan anak laki-laki tersebut. Sayangnya, belum banyak juga buku yang menjelaskan mengenai kisah Goho ini.